Usahawan ingin stok di tokomu lebih cepat laku? Atau ingin buat produk paket seperti hampers? Bisa, kan sekarang di kasir ada fitur kelola bundle. Dengan fitur ini, kamu bisa lebih mudah mengatur produk apa saja yang mau kamu jadikan paket bundling. Seperti ini cara mengaktifkannya. Buka menu kelola produk di beranda aplikasi kasir kamu. Klik di pilihan bundle, maka kamu akan diarahkan ke halaman aktifasi fitur. Pilih masa berlangganan yang kamu inginkan dan lakukan pembayaran. Fitur kelola bundle sudah bisa kamu gunakan. Begini cara menggunakan fiturnya. Untuk membuat paket bundling, kamu tinggal klik tombol tambahkan bundle yang ada di bagian bawah menu kelola bundle. Kamu bisa set namanya, masukkan foto bundle, masukkan harga jualnya dan kategorinya. Kamu juga bisa set harga modal yang berbeda dengan harga modal satuannya. Kemudian, pilih produk apa saja yang mau kamu masukkan dalam paket bundling. Kamu bisa menentukan kuantitas setiap produk yang ada di dalam bundle. Kalau sudah, pilih simpan. Paket bundling kamu sudah tersedia deh. Kamu tinggal lakukan transaksi seperti biasa ketika ada pelanggan yang memesan paket bundling tadi. Untuk semua paket bundling akan ada penandanya. Nah, setiap ada transaksi, otomatis produk penyusun bundle tadi akan berkurang. Berguna banget kan fitur ini buat di tokomu? Jadi makin semangat jualan, makin cuan deh!